Selamat siang, pemirsa mantan Ketua MPG Yoris Raveyai melarang kader Golkar menyerang pemerintah. Yoris juga akan segera mengambil alih kepemimpinan Golkar dari tangan Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Menurut rencana, Yoris akan menggelar jumpa pers di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat pada pukul 13 nanti. Yoris akan menyampaikan sejumlah poin penting untuk menyelamatkan Partai Golkar. Termasuk diantaranya adalah menonaktifkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum dan mengambil alih partai. Yoris juga akan melarang seluruh pengurus DPD 1 dan 2 ikut dalam Munas Golkar pada tanggal 20 November mendatang di Bali. Sebab menurut Yoris, Munas tersebut ilegal dan tidak mencerminkan hati nurani seluruh kader Golkar.